Intro Anggota DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Dapil Kecamatan Alam Barajo melakukan reses sidang 1 2023 di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo pada Kamis Pagi 12 Maret 2023. Turun hadir perwakilan PDAM Kota Jambi, Nurah, PPJS, dan para tokoh masyarakat. Dalam reses tersebut dilakukan sesi pendapat dan tanya-jawab untuk kebutuhan para warga Kelurahan Kenali Besar. Anggota DPRD Dapil Alam Barajo, Maria Magdalena pun menyampaikan, menampung aspirasi masyarakat dan akan disampaikan saat rapat paripurna bersama pemerintah Kota Jambi. Dia juga menjelaskan terkait keluhan warga Alam Barajo tentang insentif posanduman diri. akan disampaikan ke Pemkot dan pihak terkait. Kelihatan reses pertama di 2023, Dapil saya, Dapil Alam Barajo, Dapil 2, kami ketemu beberapa MP4, MP4, juga beberapa MP4. Mereka menyampaikan beberapa hal yaitu banjir, kemudian kosianus, kemudian masalah perubahan KTP yang mungkin mereka minta diakomodir tanpa direpotkan, menghadirkan capil di lurah-lurah mereka. Dan banyak hal lain yang akan disampaikan dan ini akan disampaikan nanti di rapat paripurna DPRD Kota Jambi. Masalah insentif posyanduman diri tadi yang permata bunda yang tadi, itu akan kami tanyakan kepada Dinas KB, Dinas Kesehatan, ini bagaimana cara mengatasi. Karena mereka sangat kita kasih apresiasi, karena mereka membuat posyanduman diri tanpa mesti dibantu oleh pemerintah. Ini yang menjadi apresiasi dan bagaimana nanti reaksi pemerintah terhadap mereka. Ya, tadi saya mendengarkan ada, dari tahun 1998, timbangan yang belum terganti ini menjadi satu perhatian. Mungkin bukan di posyandu itu saja, di posyandu lain juga kami harus turun nih. Selaku itu saya juga duduk di komisi 4 juga harus turun nih. Kenapa bisa ada yang timbangan sampai saat ini belum diganti. Ini tuh menjadi masukan kami juga berkes. Terima kasih saya secara pribadi kepada masyarakat untuk menyampaikan itu. Kota Jambi, Feiza Fenderiski, Bunga TV Kota Jambi, Feiza Fenderiski, Bunga TV Kota Jambi, Feiza Fenderiski